Kita beralih ke Tegal, Jawa Tengah. Wali Kota Tegal, Siti Masita, ditangkap petugas KPK dalam operasi tangkap tangan di kompleks Balai Kota Tegal pada selasa petang. Wali Kota Tegal ini ditangkap terkait kasus swab proyek RSUD Kardina. Dan mengetahui sang Wali Kota ditangkap KPK, sejumlah pegawai negeri sipil justru melakukan sujud syukur. Wali Kota Tegal, Siti Masita, ditangkap petugas KPK dalam operasi tangkap tangan di kompleks Balai Kota Tegal selasa petang. Keterangan yang dihimpun menyebutkan penangkapan tersebut bermula saat Wali Kota Tegal, Siti Masita, Suparno, mengikuti rapat evaluasi capaian kerja triwulanan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah di ruang Adipura. Petugas yang berjumlah delapan orang dengan menggunakan dua mobil Honda Jazz dan Innova ini hendak masuk ke acara rapat. Namun mereka dihalangi oleh petugas Satpol PP yang menjaganya. Sebelum melakukan penangkapan, petugas KPK melakukan penyegelan di kantor RSUD Kardina. Dugaan sementara penangkapan terkait kasus pembangunan fisik ICU. Penangkapan wali kota Tegal disambut gembira oleh PNS di lingkungan Pemkot setempat. Mereka melakukan sujud syukur sebagai ungkapan gembira atas penangkapan tersebut. Selain itu mereka juga membentangkan sepanduk dan mencopot foto wali kota. Ini dilakukan secara spontanitas setelah mendengar kabar penangkapan wali kota oleh KPK. Dari awal kami kan mengkritisi. Sehingga kami ada 13 orang yang dinonjop oleh wali kota itu kan mengkritisi wali kota. Karena sudah dari awal kami melihat ini nggak benar. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintahan wali kota ini, wali kota ini, nggak benar. Kami mengkritisi. Tapi karena dia penguasa, kami dinonjopkan. Ke 13 orang yang dinonjopkan ini kemudian melakukan upaya hukum dengan mengugat di PT UN. Hasilnya PT UN memutuskan agar wali kota mengembalikan jabatan kepada PNS yang dinonjopkan tersebut. Imam Suripto, Tegal. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di tiga kota yaitu Jakarta, Tegal, dan Balikpapan. Lima orang diamankan dalam OTT ini. Ya, mereka ini diduga terlibat dalam melakukan praktik swap senilai ratusan juta rupiah terkait dengan pengadaan alat di rumah sakit. Kelima tahanan KPK ini berasal dari unsur penyelenggaran negara dan unsur swasta. Yang pasti ada indikasi transaksional di sana. Ada dugaan penerimaan hadiah atau janji. Karena itulah operasi tangkap tangan kita lakukan. Nanti kami tentu klarifikasi terlebih dahulu secara rinci dan dalam proses pemeriksaan 24 jam ini. Hasilnya akan kita sampaikan segera. Kemungkinan besok kita akan lakukan konferensi persa siloperasi tangkap tangan ini. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kecewa mengetahui wali kota Tegal Siti Masita ditangkap KPK. Ganjar mengaku sudah berulang kali mengingatkan jajarannya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ya menyedihkan. Sebenarnya saya sudah mengingatkan kepada banyak kepala dan kita berhati-hati. Informasi makin terbuka semua orang bisa melaporkan. Sehingga gerak-gerik itu semua bisa melihat tidak hanya dari kami. Rakyat juga bisa tahu. Peringatan-peringatan ini tampaknya diambil. Susah sedih betul. Tertampak betul. Karena kita sudah belajar dari kurang pengalaman. Ini untuk peringatan jaman lagi.